Istri saya bekerja di satu perusahaan yang melarang untuk menggunakan hijab. Yang seharusnya yang dilarang yang mengganggu dong. Mengganggu mata kita, mengganggu pikiran kita, yang membuka baju yang sembarangan itu yang seharusnya dilarang. Kan begitu, kalau seharusnya dilarang. Anehnya pakai baju asal saja, katok pendek, celana pendek, diizinkan, keliran pakai cilbab menjadi tidak boleh. Ini ada apa dengan orang ini? Orang pakai jas kemudian ditutup rambutnya begini, nggak ada yang ngelarang. Tapi keliran tentunya cilbab, kenapa kok jadi dilarang? Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Bu Yahya. Saya Hidayat. Saya mau bertanya, istri saya bekerja di satu perusahaan yang melarang untuk menggunakan hijab. Apakah saya berdosa apabila saya membiarkan istri saya bekerja di sana tanpa menggunakan hijab? Terima kasih Bu Yahya. Mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang memberi rezeki adalah Allah. Jangan berasa nggak buruk kepada Allah. Rezeki bisa di mana saja. Tidak harus perusahaan tersebut. Tidak sampai derajat darurat. Masih ada peluang-peluang bekerja. Di tempat yang lain. Maka jika Anda atau istri Anda bekerja di tempat yang disitu harus membuka aurat, maka Anda yang merestui Anda dapat bagian dosa. Dan istri Anda pun juga demikian. Lalu apa langkah terbaik untuk ini semuanya? Anda membuat terobosan. Bisa Anda mengusulkan kepada perusahaan tersebut untuk bisa mengizinkan kepada karyawatinya untuk menggunakan menutup aurat. Itu baru terobosan dahsyat. Dan ini banyak dilakukan oleh para pejuang-pejuang jurudakwah menerobos kepada perusahaan untuk mengizinkan. Kalau ada perusahaan yang tidak mengizinkan, ini adalah unik. Karena ini urusan agama seharusnya ada penghargaan orang beragama. Ini adalah sekolah melarang pakai jilbab itu aneh. Itu mesti ada permasalahan mental dalam dirinya. Sebab urusan baju itu biasa saja. Makanya apakah kalau orang di pasar dan sebagainya itu orang Jawa pakai sarung, orang ini biasa tidak usah dilarang. Apalagi ada hubungan dengan agama. Yang seharusnya yang dilarang yang mengganggu dong. Yang mengganggu, mengganggu mata kita, mengganggu pikiran kita, yang membuka baju yang sembarangan itu yang seharusnya dilarang. Kan begitu. Kalau seharusnya dilarang. Anehnya pakai baju asal saja, katok pendek, celana pendek diizinkan. Giliran pakai jilbab menjadi tidak boleh. Ini ada apa dengan orang ini? Orang pakai jas kemudian ditutup rambutnya begini, tidak ada yang melarang. Tapi giliran bentuknya jilbab, kenapa kok jadi dilarang? Apa sih? Permasalahannya ada apa misalnya? Sekarang ada kan sebuah jaket yang ada tutup kepalanya kan? Tutup begini. Ini sama itu bisa menutup aurat. Tidak ada yang melarang begitu. Tapi giliran seorang perumat pakai jilbab, apa menjadi dilarang? Ada apa dengan misalnya kalau ada yang melarang? Unik, aneh. Pasti ada sesuatu dalam hatinya. Apakah kebencian kepada Islam? Sementara di negeri ini tidak boleh kita saling membenci. Urusan berbeda agama tidak boleh saling benci. Orang Hindu kita tidak boleh melarang budaya behaju mereka. Orang Nasroni dengan budaya behaju mereka, kita tidak boleh melarangnya. Urusan mereka. Sama orang Islam dengan ciri khas behaju Islamnya tidak boleh ada yang melarang. Nah, perusahaan yang cerdas tentunya harus paham makna ini. Baik, kalau ternyata di perusahaan tersebut Anda tidak bisa membuat terobosan yang indah, yang baik, sudah. Anda tidak boleh mengizinkan istri Anda ke tempat tersebut. Kalau Anda mengizinkan, Anda ikut bagian daripada kesalahan. Kemudian setelah itu, jika ada teman-teman kita, saudara kita yang masih bekerja di tempat-tempat semacam itu, jangan dicaci di Allah dan sebagainya. Memang belum ketemu jalur rizkinya, tapi kita ingatkan, ayo bisa menutup aurut yang serius, yang benar. Kita doakan ya, jangan biasa mencaci dan mengolok. Kalau ada perusahaan-perusahaan besar yang saat ini mendengar suara ini, kami himbau. Jadikan perusahaan Anda bukan sekedar tempat untuk mencari uang. Akan tapi jadikan perusahaan Anda tempat untuk mencari risk, mencari pahala dari Allah. Maka bahkan bukan sekedar Anda himbau, bukan sekedar Anda mengizinkan mereka pakai jilbab. Wahai bos-bos besar ahli surga, bukan sekedar Anda izinkan. Akan tapi Anda dukung. Bahkan yang belum pakai jilbab pun, pakai kerudung pun, Anda kasih bonus yang kalau mau pakai. Anda istimewa, Anda ini bos ahli surga. Anda bos istimewa. Kemudian kepada adik-adikku yang bekerja di manapun, kalian berada, ingat. Engkau harus dengan Allah dan Rasulnya. Kenakan baju yang sopan, yang disenangi oleh Nabi SAW. Itu harus jadi nomor satu. Kalau ternyata di tempat tersebut kalian tidak bisa menghormati diri kalian sendiri, maka jangan di tempat tersebut karena apa. Kalau kalian sudah tidak dihormati seperti itu. Kalian akan terhidakan nanti pada akhirnya. Pilih tempat yang istimewa. Pilih tempat yang bisa kalian bisa muliakan diri kalian sendiri. Kemudian di saat kita melihat teman-teman kita, saudara kita masih seperti itu, doakan yang banyak jangan dicaci dan jangan diolok. Karena apa? Banyak di antara mereka itu di antara yang tidak mengerti, atau mungkin merasa tercepit sempit wawasan kerja, atau mungkin sudah terlanjur punya ikatan kerja dan sebagainya. Sementara perusahaannya, perusahaannya tidak mengerti seperti itu. Maka jangan mencaci dan mengolok. Akan tapi semuanya dari perusahaan, dari wanita yang bekerja, dari melihat, hendaknya kita harus menuju kepada menjalankan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita di dunia ini sukses, sehingga kelak di akhirat juga sukses. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi